Intro Pemirsa hari ini ribuan umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta Hadir dalam pelaksanaan sholat Id, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta Menteri dan Duta Besar Negara Sahabat Sejak pagi hari ribuan umat Muslim hari ini memadati Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1443 Hijriyah Gemah takbir terdengar sejak malam hingga jelang pelaksanaan sholat Id yang dihadiri ribuan warga Jakarta dan sekitarnya Tak hanya di dalam ruangan utama masjid, ribuan warga juga memenuhi halaman luar Masjid Istiqlal Dalam pelaksanaan sholat Id kali ini, turut hadir Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri dan Duta Besar Negara-Negara Timur Tengah Sholat Id dimulai pukul 7 pagi di Imam Kiai Haji Hasanuddin Sinaga Katib pada hari ini diisi oleh Kiai Haji Nur Ahmad dengan mengangkat tema semangat kerukunan berbangsa dan bernegara Kembali suci, kembali seperti asal kejadian manusia seperti bayi ketika hadir pertama kali di atas muka bumi ini Kembali suci dalam konteks hadis di atas adalah terampunia segala dosa yang terkait dengan pelanggaran kita kepada Allah SWT Suasana kehangatan dan kehidmatan nampak terlihat dalam pelaksanaan sholat Id tahun ini setelah dua tahun pandemi melanda Dengan kusyuk jamaah mengikuti ceramah yang disampaikan kotip di Masjid Istiqlal Jakarta Dari Jakarta, Refikasi Barani, Maria Oktober, Ainyus melaporkan Sementara itu di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Id di Gedung Agung Yogyakarta pada pagi tadi Selain bersama keluarga, pelaksanaan sholat dihadiri beberapa warga sekitar secara terbatas Presiden Joko Widodo pagi tadi melaksanakan sholat Id di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta Sholat Id dihadiri beberapa warga secara terbatas dengan penjagaan ketat keamanan Presiden Beberapa warga mengaku senang dapat melaksanakan sholat Id di halaman Gedung Agung Yogyakarta pada Idul Fitri tahun ini Pada perayaan Idul Fitri kali ini, Presiden tidak menggelar open house untuk umum dan hanya untuk kalangan terbatas Usai melaksanakan sholat Id bersama keluarga di Gedung Agung Yogyakarta Presiden Joko Widodo bersama keluarga langsung berkunjung ke keraton Yogyakarta Menemui Sri Sultan Hamung Kebuono Setibanya di keraton, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana berserta Kaisang Pangarap Disambut tiga putri menantu dan cucu Sri Sultan Hamung Kebuono X Rombongan Presiden kemudian masuk ke dalam keraton kilen Joko Widodo saat ini berada di Jogja Tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi Dan mengaturkan selamat hari raya Mohon maaf Ladan Patin Kepada Bapak Sotan Mengasuh Dalam Beserta Ibu Ratu dan keluarga Setelah silaturahmi berlangsung selama satu jam bersama, Presiden kembali melanjutkan agenda lain di Yogyakarta Tim Liputan Ayus melaporkan Selain di Istiqlal Pemirsa, ribuan warga hari ini juga menggelar sholat id di Jatinegara Jakarta Timur Sejak pagi, warga berbondong-bondong memadati jalan raya untuk melaksanakan sholat id bersama warga sekitar Ribuan warga Jatinegara pagi tadi memadati jalan raya Jatinegara Jakarta Timur untuk melaksanakan sholat id 1443 Hijriah Sholat id digelar di simpang tiga di depan gereja koinonia Jatinegara Salat dimulai pukul 6 lebih 45 waktu Indonesia Barat Diimami oleh Al-Hafid Muhlil dan Kaya Haji Sayuti selaku kotib Pada ceramahnya, kotib mengangkat tema Rindu Ramadhan dan Rindu Kampung Halaman Meski dihadiri ribuan jamaah yang tinggal di sekitar Jatinegara Namun pelaksanaan sholat id kali ini tetap memperhatikan protokol kesehatan Dari Jakarta, Estra Ambarita, Ayus melaporkan Komersa sholat id di Ibu Kota juga digelar di Jakarta International Stadium Dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Ribuan masyarakat memadati Jakarta International Stadium untuk melaksanakan sholat idul fitri Sholat diimami oleh Ustadz Haji Heri Puswanto Yang merupakan juara nasional Tilawah Dewasa Putra Musa Bakoh Tilawah Al-Quran Nasional tahun 2018 Sedangkan kotbah oleh Muhammad Holil Nafis, Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Utuah Yang mengusung tema Spirit Fitrah untuk membangun kesalahan Gubernur DKI Jakarta turut hadir dalam sholat id pada pagi ini Sementara itu protokol kesehatan tetap diterapkan Masyarakat diwajibkan membawa alat sholat masing-masing Dan tidak menggunakan koran untuk menjaga kebersihan Ratusan warga korban kebakaran pasar gembrong Jati Negara Jakarta Timur pagi tadi juga tetap menunaikan sholat id secara kusyuk Sholat id digelar di Jalan Raya Basuki Rahmat Jakarta Timur Tak jauh dari posko pengungsian Mulai dari anak-anak hingga orang tua Antusias merayakan Hari Idul Fitri Meski di tengah musibah yang menimpa mereka Saat ini sekitar 100 kepala keluarga korban kebakaran pasar gembrong Masih berada di posko pengungsian Sementara korban lain mengungsi di rumah kerabat mereka Pemirsa ratusan pemudik masih memadati stasiun Pasar Senen di Hari Raya Idul Fitri Kami hadirkan informasinya usai juga Sampai jumpa di video selanjutnya